Hai setiap masa ada kendaraan dan setiap kendaraan ada masanya oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat joyo the Explorer channel weh teman-teman kita sudah sering melihat di Indonesia ya yang sudah terkenal itu kalau mobil yang model seperti ini adalah ada Pajero sport ada Fortuner nah sepertinya mereka sudah ada masanya dan saatnya ini dari China China memang luar biasa China memang gila ia membuat roposan meluncurkan maksus territory dan ini harganya hanya 100 jutaan bahkan hanya secondnya dari Fortuner dan Pajero Oke kita simak seperti apa informasinya teman-teman Fortuner sepertinya bakal ada pesaing terberat dari pabrikan China maksus digadang-gadang siap membawa SUV tangguhnya yaitu teritori ke Indonesia maksus teritori ini merupakan SUV yang pas untuk melawan Fortuner Pajero di Indonesia bagaimana tidak teritori ini dijual dengan harga sangat murah namun dengan desain hardcore serta fitur offroad canggih lalu bagaimana spesifikasinya berikut reviewnya dari produsen otomotif asal China siap mengguncang pasar otomotif tanah air dengan memperkenalkan SUV mewah terbaru mereka maksus teritori mobil ini memiliki desain yang tidak kalah dengan Mitsubishi Pajero dan Toyota Fortuner dua model SUV yang sudah sangat populer di Indonesia secara tampilan maksus teritori menampilkan desain yang tangguh dan modern bagian depannya dilengkapi dengan lampu utama yang pipih dan modern serta grill besar yang memberikan kesan gagah velg yang digunakan juga dirancang untuk menarik perhatian sementara bagian belakang SUV ini dilengkapi dengan stop lamp berteknologi LED menambah kesan futuristik dan elegan tidak hanya tampilan luar yang mengesankan maksus teritori juga hadir dengan fitur-fitur canggih yang siap memanjakan penggunanya guna memberikan banyak pilihan terhadap konsumennya mobil ini ditawarkan dalam beberapa pilihan kapasitas tempat duduk yakni lima seater enam seater captain seat dan terakhir tujuh seater untuk yang memiliki jumlah anggota keluarga banyak SUV ini dilengkapi dengan mesin diesel 2000 CC twin turbo yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 218 horsepower dan torsi 500 Newton meter performa ini menjadikan maksus teritori sebagai salah satu SUV dengan tenaga paling besar di kelasnya untuk menunjang performa off-road maksus teritori juga sudah dilengkapi dengan sistem penggerak four wheel drive dan differential lock dengan tiga percepatan fitur-fitur ini membuat SUV ini sangat handal dalam berbagai kondisi jalan baik itu di perkotaan maupun medan berat dalam hal harga maksus teritori menawarkan nilai yang sangat kompetitif dengan banderol mulai dari 100.5 hingga 300 jutaan rupiah SUV ini menjadi pilihan menarik bagi anda yang menginginkan SUV mewah dengan harga terjangkau dengan segala kelebihan yang ditawarkan tidak heran jika maksus teritori kerap disebut-sebut sebagai Toyota Fortuner nya China maksus teritori bukan hanya sekedar SUV biasa kehadirannya di pasar otomotif Indonesia diharapkan dapat memberikan warna baru dan pilihan alternatif bagi anda yang mencari kendaraan yang tangguh modern dan berperforma tinggi dengan harga yang kompetitif dan fitur-fitur unggulan maksus teritori siap menantang dominasi Mitsubishi Pajero dan Toyota Fortuner di segmen SUV lalu bagaimana menurut pendapat anda mengenai dari Fortuner versi rakyat yang segera meluncur di Indonesia ini apakah anda berminat untuk meminangnya Oke memang China tidak ada obat gila dalam hal teknologi otomotif apapun tapi kita dukung Indonesia juga sedang mulai berkeliat dengan produksi lokalnya yaitu Maung MV3 Maung Pindad walaupun ini juga nggak mungkin akan 100% dalam jangka pendek ya mungkin dalam jangka beberapa tahun depan dari 70% nanti akan meningkat menjadi 75 80 90 kita dukung Indonesia menciptakan produk unggulan otomotifnya dan nggak hanya asal terima jadi mobil-mobil dari luar negeri yang import langsung jadi tinggal pakai kita nggak bisa modifikasi apa-apa nggak punya kesempatan apa-apa sehingga hanya terima jadi Oke ikuti terus Joyo The Explorer Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh